Intro Sudarlun peluncuran ekspedisi pioner kapal dagang Aceh di Pelabuhan Malahayati, Kurung Raya Aceh Besar menuju ke Pelabuhan Fort Blair, ke Pulauan Andaman dan Nikobar, India, Sabtu 29 Desember 2018 resmi diluncurkan. Kapal dagang ini membawa sampel komoditas dari Aceh untuk menjalin hubungan dagang antara Aceh dengan India sebagai implementasi dari kerjasama maritim Indonesia-India yang disetujui Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India, Natrenda Modi pada Mei 2018. Mereka memerlukan sayur segar. Bayangkan kalau sayur segar itu harus didatangkan dari Cenai, 1300 km. Kalau dari Aceh, 170 km. Di ujung yang paling utara dari Pulau Nikobar itu, Fort Blair itu sekitar 600 km. Tapi itu hampir sama antara Batam dan Natuna. Jadi peluang kita besar sekali. Kalau sayur segar, kemudian perikanan, saya kira itu satu bulan kemarin sudah dibicarakan. Jadi waktu kedua kadang ketemu, itu dibicarakan itu. Bahan-bahan pembangunan, semen terutama. Karena di sana sedang dikembangkan proyek-proyek turisme, resort-resort, tentu akan lebih murah kalau bahan pembangunannya kayu dan sebagainya datangkan dari Aceh, semen dan sebagainya. Kemudian kebutuhan sehari-hari, itu kalau misalnya telur ayam, apa harus didatangkan dari sini aja, jauh sekali. Dari Aceh lebih dekat. Dari produk dari itu sudah disampaikan. Kalau target dalam per tahun ada berapa kali proses ekspor ya? Saya belum begini, ini tadi baru langkah pertama. Tentunya nanti akan dikerapegikan oleh Kadin. Masalah yang terbesar adalah konektivitas. Tidak ada konektivitas langsung dari Aceh ke Pulau Andaman. Tapi dari acara ini dan pelatihan seperti ini, mungkin di masa depan nanti bisa ada konektivitas langsung dari Aceh ke Pulau Andaman. Tidak hanya dari laut tapi dari udara juga. Oke, baik. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono bersama Konsulat Jenderal atau Konjen India di Medan, Dr. Salia Shah, Wale Nanggro, Malik Mahmud Al-Haytar, dan sejumlah pejabat lainnya. Terima kasih telah menonton!